Intro Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game judulnya Dust Diver 2 Ini adalah game anime ya Ini game baru sih, 2022 Gue pernah main sih, yang seri pertamanya ini seri kedua ya Dust Diver 2 Nanti yang seri pertamanya gue kasih dah di komen Gue pin Kita latihan dulu sih, biasanya Tutorial Jika kamu siap Oke, equipment testnya ya Coba dulu Here I go Super Saiyan ini loh, Super Saiyan Green Bagus sih, desain karakternya Kita coba Trigon Vein, Regulation Armor Aku siap katanya Pencet LT untuk lock enemy Multiple targets to lock on Oke, perform light attack Heavy attack Doge Defeat the training robot Ini jump Ini serangan biasa Ini heavy attacknya Bisa di udara juga ya Spesial Belum bisa Oke, kita coba dulu aja Ini untuk heavy attack Siapkan dirimu Energy as consume Signature skill Tingkatkan main dan metabolik status Untuk meningkatkan recovery rate Oh, itu skillnya ya Oke, kita coba untuk skill Ini item Spesial Lighting Kick Nah Saya nih rush Cyclone Kick Perform signature skill Oke, kita coba aja CP untuk signature skillnya Signature skill Nah Nah Nah, counternya Oke Belum ngerti Menarik juga ya Ini game Last item Press RB to activate burst Percet RB dan B ya Untuk activate burst Nah Wah, jadi super saiyan ini Burst level Burst ultimate Percet lagi Ini kan udah super saiyan kuning nih Hmm, itu special attack Itu special attacknya Climax 508 Building Si Leo Join the team Oke kita bisa ganti ya Karakternya Nah Ada juga yang gak bisa dimasukin Terbatas juga Gak bisa diajak ngobrol Orang-orangnya Tag DMRT Ada DMRT juga ini Bagus sih gamenya detail Gue pikir langsung dibawa gitu Ke tempat lain Ternyata ada DMRT juga disini Kita beli tiket dulu kah Jadi ini game buatan Taiwan ya Taipei Tourist Guide Mungkin kalian berpikir ini game buatan Jepang Padahal bukan ini Taiwan punya Streamer atau Celebrity Save Movie Star Tumas Smart Tumas Smart Oke kita naik MRT aja Nah kita mulai ke kotanya Ke minimarket tujuannya Simen Taipei Simen Ting Ini sebenernya semi open wide lah Bisa dibilang gamenya ya Soalnya ada beberapa yang gak bisa dilewatin tuh Kayak ini tuh Gak bisa ini Ini kita ambil SP Steam Pack Beli ayam Di Taiwan tuh paling banyak gajanan kayak gini nih Masuk juga ya ke Indonesia Contohnya kayak Sihlin gitu kan Dari Taiwan itu Atau boba Banyak juga tuh boba Dari Taiwan Ini show shop apaan sih Coba liat dulu Bisa ganti baju kah Tokok-tokoknya gak bisa dimasukin ya Cukup bagus Tapi tidak sedetail Yakuza Eh lewat situ Nah XP Capsule Padahal langsung ke Tumas Fight aja Minimarket Minimarket Mengingatkan gue sama persona Mengingatkan gue sama persona ya ini Yusa Mudah dan tampan CEO-nya Aku tebak dia juga bisa memasak Jadi benar-benar suami yang diidamkan lah Memea Jangan berfantasi tentang itu Masih terlalu awal untukmu berpikir tentang menikah Dia egois dan manja Exploiting your workers Sister Yumo Ya ini sih bener harus main yang pertama ya kalian Biar kenal sama karakternya Ini yang di pertama juga ada mereka ini Jadi kalau langsung main yang kedua Mungkin agak bingung Ini siapa Gitu Buy and sell item Kita butuh wafer Oke 2-1 yen building Investigate disitu Kita bisa buy Upgrade Belum bisa nih upgrade weapon Buy some supply Ini majalah Kita makan-makan katanya Kalau sudah kembali Ini loli Hati-hati Jangan sampai terluka Kita belum bisa change outfit ya Preview storynya ada disini nih Kalian bisa baca Kalau gak mau main yang pertama Ya lebih bagus sih main yang pertama Jadi jelas gitu detail Ini karakternya Yumo umur 18 Tinggi 166 Naik 1 cm Dia hobinya itu shopping ya 192 tingginya buset Umurnya 10 Masih anak-anak Kalau body katanya I'm a child You know Masih anak-anak Jangan diukur bodinya Ini juga 166 18 tahun 169 Kayaknya mungkin harus dilanjutin dulu Baru bisa ganti baju Padahal kan ada bikini tadi Di LC-nya Nah kita lanjutin dulu aja Oh ikut Kupikir dia gak ikut 80 meter Enter Nah kesini Masuk Kita lawan monsternya nih Gak bisa kembali Jadi kita harus selesaikan Oke Kita udah jadi Super Saiyan Green Harus hati-hati Kita lebih baik Investigasi tempat ini Oke Kita coba ya si cowok ini ya Heavy Space Oke kita coba dah Oke dia bisa nembak juga Dia gak bisa di udara ya Dodge nya Warfare Power switch Oke kita activate Muncul musuh Spesial Belum bisa Nah Itu dia Flamestrike Oke udah bisa keluar Horse Spiritual Punch Spiritual Punch Kayak gitu skillnya Ini hanya pemanasan katanya Gue mau coba nih Light Quack Flam Oke begitu Banyak coin Ini kita bisa ningkatin statusnya ya Strike, Endurance, Stamina Kita harus collect 12 Oh bisa disini Battle preparation Level up Learn skill Set skill Ini skill-skill barunya nih 2000 agaknya Gue masih belum ada Menarik juga ini game Lebih bagus daripada yang pertama Equipment Oh body juga bisa ya Udah equip kok Sama-sama yang tadi Baru 2 Kita cari dulu 12 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 Tiga lagi Tiga lagi Wah ini ada musuh lagi nih Wah ini ada musuh lagi nih Freak State Shining Rush Light Tungki Light Tungki Terakhir Masih kurang gua Masih kurang gua Udah 12 Mudah katanya Kita kembali Masukin koinnya 12 biji Masukin koinnya 12 biji Pasti ada boss disini nih Masih murah Musuh lagi Hm fishing Heavy attack Ini lebih susah loh Ini lebih lambat Nih Clamp strike Kuat banget loh Kita matiin dulu satu Waduh waduh Dari belakang lagi Oke Langsung di combo aja Mampus Masih ada satu lagi Datang lagi tiga Buset Oke burst Oke beres Gak boleh kena itu tuh Gak boleh kena itu tuh Gak bisa mati sih Counter Hunter Laksaikan dulu Burss Aduh kena Enak nih kalo di burst Oke Wah bakal banyak Kayaknya Atau boss ini kali ya Kayak Totoro ini Lucu Oke replikanya Kita hancurkan Kuat juga lagi Ada musuh pula Aduh Bisa kena ternyata Hancur satu Oke Komplit nih Wah boss ini sih Pasti Nah Lark Chaos Beast Type A Langsung bisa Luruh Kampret Kuat bet dah Aduh 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 Untung gak ada musuh Kocoknya Nah Kuat juga Kuat juga Klem Anjay Harus bisa lompat Kayaknya kurang cocok dah Karena dia sama-sama Api Siap Mampusin lu Ayo sal terus 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 Ayo sal terus